Jokowi tagih hutang Malaysia 100 miliar ria as dalem Jadi untuk kau rakyat Malaysia yang sudah menghinakan kami dan membuat keributan di Madinah Saya yakin kau berangkat ke Tanah Suci sana menggunakan uang haram Butuh tenaga orang yang banyak, uangnya gak cukup, yang ilegal pun dia mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabatku semua Video ini saya buat bertujuan untuk memberikan edukasi Bukan untuk menciptakan berselisih atau berpolemik di media sosial Sebab banyak sekali berita-berita yang tidak sesuai fakta Tapi disebarkan dan juga diucapkan Ini salah kaprah Dan di dalam video salah satu akun media sosial TikTok yang viral saat ini terkait tentang negara tetangga kita Jadi untuk para sahabatku yang dari Indonesia Kalau memberikan pandangan atau memberikan kritikan Harusnya secara bijak Jangan disamaratakan Ini sangat disayangkan dan jelas-jelas ini sama saja memalukan negara kita sendiri Berita tidak sesuai fakta juga disebarkan Berita tidak sesuai dengan kenyataan tapi seolah-olah merasa bangga bahwa berita itu benar Katanya Malaysia punya hutan Indonesia dan mau jual pulau Kemudian juga memberikan statement-statement terkait TKI di Malaysia Yang katanya Malaysia suka mengambil tenaga kerja ilegal Ini salah kaprah Ini salah pernyataan seperti itu Malaysia juga menolak TKI yang tidak berdokumen Malaysia saat ini juga melakukan operasi besar-besaran Bagi para pendatang asing yang tanpa surat-surat resmi Sebelum membuat video harus di-reset terlebih dahulu Agar kita tidak ditertawakan oleh orang-orang yang lebih tahu Begitu loh mbak Jadi jangan buat malu negara kita Kalau mbaknya mungkin benci dengan salah satu warga negara tetangga kita Ya patutnya mbaknya bersetatement dengan orang tersebut Tanpa harus mengecam seluruh negara tersebut Ini sangat disayangkan loh Oke langsung kita reaction video-video yang tidak sesuai fakta Dan saya akan jelaskan semua Supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah paham Ketika melihat video-video yang beredar di media sosial lainnya Supaya juga tidak termakan berita bohong Jokowi tagih hutang Malaysia 100 miliar yaas dolar lewat Bank Dunia Berita ini tidak benar bohong Tapi masih diposting sang pemilik akunnya Ini sangat disayangkan Sudah bohong tapi masih diposting PM Malaysia akan jual lahan hingga pulau demi lunasi utang negara Nasib satu negara memang bisa naik turun Sekarang berjaya besok bisa jadi melarat Di era 2000-2006 Malaysia mendapat julukan macan Asia Tenggara Namun berbeda dengan sekarang Negeri jiran tak ubahnya dengan macan kopong Negeri jiran tak ubahnya dengan macan ompong yang kehilangan taring dan gigi tak berdaya Pasalnya negara Malaysia dililih krisis ekonomi Sehingga negara tak mau harus membayar utang yang semakin menumpuk Selama beberapa bulan terakhir mungkin banyak berita yang tersebar Bahwa penduduknya melakukan segala cara untuk membantu negara Termasuk menggalang dana bersama Pemerintah tentu tak tinggal diam demi makmurnya Malaysia Perdana Menteri sampai melakukan beberapa hal berikut ini Yang pertama, pangkas gaji pejabat negara Punya jabatan sebagai pejabat tentu gaji yang diperoleh juga lebih besar Oleh karenanya, Pemisma ilmu membuat kebijakan Bahwa gaji para menteri negara akan dipotong sebanyak 10% Hal ini sudah diungkapkan sejak tahun lalu Namun bagi mereka yang gajinya kecil Pemangkasan tidak akan diberlakukan Persetujuan ini juga dialami oleh raja manusia Yang ikut menyepakati gaji dan tunjangannya dipotong sebanyak 10% Hingga akhir masa jabatannya Yang kedua, menerapkan sistem pajak yang berbeda Melansir media indonesia.com Sejak tahun lalu, Malaysia punya rencana Akan menerapkan skema pajak baru Untuk mendongkrak penerimaan negara Sudah jelas-jelas berita bohong Tapi masih saja diposting Ini sama saja menyebarkan kebohongan Padahal itu tidak fakta Malaysia mau bayar hutang Indonesia jual pulau Ini negara tetangga melihat berita seperti ini tertawa Kok ada-ada saja di negara Konoha Bukan hanya saja memosting video yang terkait berita bohong Tapi juga memberikan statement atau pandangan yang agak kontroversi menurut saya Dan ini perlu saya luruskan Jadi, untuk sahabat-sahabatku yang dari negara tetangga Malaysia Ini tidak mewakili seluruh orang Indonesia Tapi ini hanyalah individu Yang bagi saya Memberikan komentar tanggapan yang kurang bijak Dalam menilai Sesama negara yang saling bertetangga Ketika ada perselisihan Antara orang Indonesia dan orang Malaysia Dimana perselisihan tersebut Juga tidak jelas Terjadinya seperti apa Faktor utamanya seperti apa Tapi langsung memberikan tanggapan yang kontroversi ini Harusnya tidak terjadi Dan tidak di ucapkan seperti itu ya Saya sebagai orang Indonesia Merasa sangat apa ya Kok gini-gini amat ya orang kita Sedikit-sedikit langsung Marah-marah tidak jelas Oke, saya akan reaction videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mbak Lagi-lagi Terjadi keributan Antara rakyat Indonesia PS rakyat Malaysia Dan ini terjadinya Di Tanah Suci Madinah pula Astagfirullahaladzim Semestinya Orang kalau sudah ke Tanah Suci sana Dia akan fokus dengan amal dan ibadahnya Dia tidak lagi sempat berpikir dan berkata yang buruk Tapi itu tidak terjadi kepada salah satu rakyat Malaysia ini Entah apa yang Kita melontarkan kalimat hinaan kepada Republik Indonesia Dengan mengatakan orang Indonesia itu miskin Halo Kau jangan seperti kata dalam tempurung Jangan kau nilai rakyat Indonesia ini seperti apa yang ada di depan matamu Ya mungkin di depan matamu kau melihat orang Indonesia yang datang ke sana itu sebagai pembantu Sebagai pengurus jumpu atau buruh kasar lainnya Tapi banyak juga loh orang Indonesia buang uang ke Malaysia Jadi untuk kau rakyat Malaysia yang sudah menghinakan kami dan membuat keributan di Madinah Saya yakin kau berangkat ke Tanah Suci sana menggunakan uang haram Karena kalau kau menggunakan uang halal Kau tidak punya waktu untuk berpikir dan berkata yang buruk Tapi karena kau berangkatnya ke sana menggunakan uang haram Maka kau tetap berpikir dan berkata yang buruk Haduh Inilah yang terjadi di dunia virtual dan non-virtual Rakyat Malaysia sebagiannya suka menghinakan negara Indonesia dan rakyatnya dengan mengatakan kami miskin Bagaimana kau bisa mengatakan Malaysia lebih kaya daripada Indonesia Besar Kuala Lumpur saja tidak lebih besar dari seperempat pulau Sumatera Kekayaan alam kami saja banyak di ekspor ke negara Anda Untuk kebutuhan hidup masyarakat di sana Jadi saya pikir sebelum kau menghinakan orang Ada baiknya kau buka matamu lebar-lebar Dan banyaklah kau jalan-jalan ke Indonesia Agar kau tahu bahwa di Indonesia ini banyak orang kaya dan itu diakui dunia Bahkan masuk dalam Guinness Book dan jajaran orang terkaya di dunia Dalam daftarnya itu banyak orang Indonesia Ya kan Makanya Begitu juga untuk orang Indonesia Yang masih menggunakan identitas dari Indonesia Tapi kamu menghinakan rakyat Indonesia dan negaranya Bagus kamu keluar saja dari bumi pertiwi ini Dan menjadilah kau menjadi masyarakat yang baik dan yang benar Di negara yang selalu kau puja dan kau puji Ya Daripada kau capek-capek jadi penjilat Mendingan kamu sahkan Kamu jadi warga negara Malaysia Oke Nah untuk permohonan saya kepada Bapak Presiden Jokowi Republik Indonesia dan Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Menteri Luar Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia Saya bermohon dengan sangat hormat agar orang-orang atau oknum yang menghinakan Republik Indonesia dan rakyatnya Segera ditindaklanjutkan karena hukum Agar ini menjadi efek jera bagi orang-orang lainnya Ya Semoga Viti ini bermanfaat untuk kita semuanya Jangan pernah kau hinakan siapapun dan negara manapun Karena kau belum tentu lebih baik dari siapapun dan negara manapun NKRI harga mati Kau hinakan Republik Indonesia dan bumi pertiwinya Maka urusanmu adalah bersama kami I love Indonesia Saya juga NKRI harga mati mbak Saya rela jauh meninggalkan kampung halaman saya Kampung yang berada di atas gunung Jauh-jauh merantau ke negara orang Demi apa? Demi untuk Indonesia Raya Karena saya pahlawan devisa Dan sumbangan daripada pahlawan devisa Triliunan Solusi Anda bagaimana cara Bagaimana caranya memulangkan para TKI yang bekerja di Malaysia Ulangkan saja mbak Berikan kami lapangan pekerjaan Kami akan merasa sangat senang Dan statement mbaknya juga Sama menghina Orang Yang tidak bersalah di Malaysia Mbak mengatakan Orang Malaysia Berhaji menggunakan uang haram Itu maksudnya apa? Dan juga mbaknya Memosting video Tentang berita kebohongan Sudah tahu bohong ya kan Kok sampai posting Sama halnya Mbaknya juga itu dong Apa? Membodohi masyarakat kita Malaysia tidak punya hutang Indonesia Kok mbaknya posting? Ayo Siapa yang salah? Begini loh mbak Kalau ada Individu Di antara Orang Indonesia Dan orang Malaysia Berselisih ya kan Bukan terus mewakili Negaranya Ini salah besar Harusnya individu tersebut Yang perlu Dipertanyakan Ya kan Bukan terus Mereka mewakili negaranya Bukan mbak Di Malaysia mbak Ada juga orang Indonesia Yang melakukan kesalahan Merampok juga ada Terus Yang kerja Esek-esek pun juga ada Jadi pada intinya Beginilah mbak Setiap orang Ya kan Ada orang baik Ada orang jahat Harusnya mbaknya Kalau Memberikan pandangan Itu yang lebih bijak Kiranya Tidak Menyakiti Seluruh negara tersebut Andai kata Ada orang Malaysia Yang mengucap Seperti itu Dengan ucapan yang Apa mbaknya katakan Pasti Orang Indonesia kan juga Akan marah mbak Jadi pikir-pikir Terlebih dahulu mbak Kalau mengucapkan Sesuatu Video ini Saya buat Bukan bertujuan Istilahnya Untuk menciptakan Polemik Atau untuk Berselisih Bukan Untuk mengedukasi Supaya Kalau Bersetatmen Terhadap negara Manapun lah Itu jangan Keterlaluan lah Pada intinya Apalagi Indonesia dan Malaysia Mbak Ini adalah negara Yang bersahabat Sangat baik Bertetangga Orang Indonesia Faktanya Banyak kerja di Malaysia Hingga jumlah Jutaan Banyak juga Yang sukses Dan banyak juga Seolah-olah Kalau Ada TKI Yang membuat video Tentang Hal positif Di Malaysia Pasti mereka Sering dibilang Penjilat Padahal Banyak lho mbak Para TKI Indonesia yang Bekerja di negara Orang Kemudian membuat video Dikatakan video Perbandingan lah Itu banyak juga Tapi Mereka aman-aman aja Nggak dihujat Nggak dibilang Penjilat Nggak dibilang Pengkhianat Enggak Yang harus dibilang Penjilat Pengkhianat Itu adalah Para koruptor Mbak Yang merugikan Negara kita Sampai Triliunan rupiah Yang Menyesarakan Menyengsarakan Menyengsarakan Masyarakat Masyarakat Kecil kita Mbak Itu yang wajib Dibilang pengkhianat Para koruptor Negara Gitu lho Oke Saya langsung Lanjut ke video Berikutnya Karena Statement-statement Beliau ini Kurang tepat Jadi akan Saya benarkan Dan saya akan Ceritakan Fakta Yang Sebenarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Ketemu lagi Di selas-selas Saya mau tidur Cantik Saya membaca Lagi komentar Orang arogan Dan sombong Serta menjatuhkan Negara saya Kembali Coba kalian Teman-temanku Saudara-saudaraku Coba kalian Cek dulu Manusia yang berkomentar Ini Pastikan dulu Dia warga negara Mana Indonesia Jiran tetangga Kutub utara Kutub selatan Atau di orang bunian Atau gak terdaftar Sama sekali Ya Hei Manusia hebat Malaysia minta Yang ada dokumen Sah dan permit kerja Bukan yang Ilegal Pendatang haram Ya Jadi saya terangkan Dengan Anda Semuanya itu Tergantung Permintaan Yang di sana Kalau di Malaysia sana Duitnya kuat Untuk membayar Biaya itu Semuanya Pasti Didatangkanlah Yang Tenaga kerja Legal Tapi kebanyakan Dari Malaysia itu Tak punya uang banyak Tapi butuh Tenaga kerja Dan minta Tenaga kerja Yang bisa dibayar Murah Akhirnya Agen-agennya Tak berakhlak Dan tak berperi Kemanusian ini Datanglah Ke pelosok-pelosok Entah itu Ke Filipin Entah itu Ke Indonesia Entah itu Ke Runganya Entah kemana Dicarilah Satu daerah Yang manusianya itu Rendah Semuanya Rendah ilmu Pengetahuan Rendah pendidikan Yang bisa Kena tipu Dan kena bohong Dipengaruhilah Orang-orang Yang tak ada Isi Otaknya Sehingga Mereka Ikut Bujuk Rayu orang Datang Datanglah dari Rawah-Rawa Naik Tongkang Itu semuanya Orang-orang yang Tertipu Yang kena Bujuk Rayu Itu dia Makanya jadi Pendatang Ilegal Karena mereka juga Tidak mengetahui Akan hal itu Kenapa Karena yang Dibutuhkan Seperti itu Karena yang Meminta Di sana Uangnya Tidak banyak Tapi butuh Tenaga orang Butuh tenaga Orang yang banyak Uangnya Tidak cukup Yang ilegal Pun dia mau Terus Kalian salahkan juga Bangsa kami Kalian salahkan Mana mungkin Republik Indonesia Yang tersantik Dan termegah Terkaya ini Membiarkan Masyarakatnya Pergi ke sana Menjadi pendatang Ilegal Sedangkan Begitu Tertangkap Saja Tertangkap Saja Dilaporkan Ke Bersi Indonesia Kita langsung Proses Pemulangan Paham tak Kalau di sini Kita langsung Proses Kita langsung Proses Pemulangan Makanya Sayang Coba Kamu Kalau Mau melawan Sayang Pertama Ilmu Pengetahuan Tentang Negara Diperbanyak Yang Kedua Pengetahuan Tentang Pekerjaan Antar Negara Juga Diperbanyak Jadi Jangan Katanya 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 Ya Semoga Kamu Pintar Dan Bermanfaat Berkomentarlah Yang bijak Dan berdasarkan Fakta Oke Mbak Saya akan Berkomentar Sesuai Fakta Terkait TKI Ilegal TKI Ilegal Ini Ada Dua Kategori Satu Kategori Yang Sudah Tahu Bahwa Kalau Menjadi TKI Ilegal Resikonya Ya Ditangkap Akan Dipenjara Dan Ketika Ada Seorang TKI Ilegal Yang Tertangkap Di Malaysia Itu Tidak Bisa Langsung Dipulangkan Akan Diproses Hukum Di Negara Malaysia Dulu Baru Dipulangkan Dan Kedutaan Indonesia Juga Tidak Bisa Istilahnya Langsung Mengambil TKI Yang Tertangkap Dipulangkan Enggak Karena TKI Tersebut Sudah Menyalahi Undang-Undang Suatu Negara Ayo Katanya Mbaknya Itu Pinter Kok Kalau Buat Video Tidak Direset Dulu Gitu Loh Kedua TKI Yang Kategori Ditipu Oleh Oknum-oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Biasanya Para Mbak-mbak Atau Para Ibu-ibu Ini Merupakan Suatu Kejahatan Yang Perlu Diberantas Di Indonesia Faktanya Oknum-oknum Yang Melakukan Tindak Kejahatan Memerangkatkan TKI Ilegal Ke Suatu Negara Bukan Hanya Malaysia Saja Ke Arab Ke Negara Lain Itu Banyak Dan Sering Mbak-mbak Atau Mbak-mak Yang Dari Indonesia Menjadi Korban Kemarin Juga Seperti Dibahas oleh Konten Kreator Dari Jawa Barat Juga Terkait Para Agent-agent Yang Melakukan Pemberangkatan TKI Yang Ilegal Bahkan Sampai Saat Ini Hal Seperti Itu Belum Bisa Diselesaikan Sepenuhnya Di Negara Kita Gitu Loh Mbak Terus Mbak-nya Juga Bilang TKI Ilegal Adalah TKI Yang Mereka Mudah Dibohongi Intinya Tidak Berpendidikan Lalu Solusinya Bagaimana Mbak Supaya Para Warga Kita Tidak Mudah Dibohongi Mbak-nya Harus Memberikan Solusi Kalau Perlu Membuat Konten Untuk Edukasi Saya Juga Punya Konten Edukasi Mbak Buat Para TKI Yang Ingin Datang Kembali Dan Juga Sudah Ditonton Jutaan Orang Kadang-kadang Di kolom Komentar Tersebut Masih Ada Orang Yang Berkomentar Yang Bukan-bukan Kamu Enak Tinggal Ngomong Gitu Memang Kamu Bisa Memberikan Lapangan Pekerjaan Ada Juga Mbak Yang Untuk Tidak Datang Ke Malaysia Dengan Secara Jalur Ilegal Itu pun Ada Yang Berkomentar Seperti Itu Mbak Banyak Kok Konten TikToker Saya Di TikTok Dan Ditonton Ratusan Ribu Orang Jutaan Orang Saya Sudah Memberikan Edukasi Tapi Segelintir Orang Kita Masih Ada Yang Ngeyel Paham Mbaknya Jadi Kita Harus Bijak Mbak Ketika Menilai Suatu Negara Tetangga Kalau Tidak Tau Jangan Sok Tau Akhirnya Nanti Kita Ditertawakan Karena Apa Yang Disampaikan Tidak Sesuai Fakta Oke Cukup Sekian Semoga Video ini Juga Bisa Memberikan Edukasi Dan Bermanfaat Buat Para Sahabat Dan Tentunya Bila Ingin Bekerja Di Negara Manapun Jangan Menjadi TKI Yang Ilegal Untuk Saat Ini Di Malaysia Di Semenanjung Malaysia Untuk Pekerja Bangunan Pekerja Sawit Ditutup Sementara Kecuali Yang Berangkat Ingin Menjadi Pembantu Rumah Tangga Masih Buka Tapi Kalau Untuk Laki-laki Yang Mau Kerja Apapun Di Malaysia Kerja Buruh Kasar Itu Ditutup Sementara Kalau Sahabat Sarawak Masih Buka Sekian Mudah-mudahan Infonya Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh